Hai, saya Chef Nina Berta. Hari ini bersama Coko Trends saya akan membagikan resep menggunakan Colata Glaze dan Hand Whipped Top Strawberry Cake Popsicle. Alasan yang mendasari pembuatan resep ini adalah saya ingin menggabungkan rasa yang enak serta proses aplikasi yang mudah dalam produk ini. Ini dimulai dari pembuatan pistachio sponge, yaitu kita campurkan seluruh bahan kecuali mentega cair. Kita aduk menggunakan mixer hingga mengembang. Setelah mengembang, kita campurkan dengan mentega cair. Setelah itu, kita panggang di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit hingga atasnya berwarna kecoklatan. Berikutnya, kita akan membuat pistachio kram. Campurkan seluruh bahan menjadi satu, bisa menggunakan tangan atau menggunakan mixer dengan pedal attachment. Lalu kita panggang di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 20 menit hingga sedikit kecoklatan. Berikutnya, strawberry mousse. Nah, dalam resep ini saya menggunakan produk Hand Whipped Top dan Colata Glaze Strawberry. Saya sangat senang menggunakan Hand Whipped Top dalam setiap resep saya, karena memudahkan proses aplikasi, serta produk ini memiliki daya tahan yang sangat baik. Pertama, kita campurkan Hand Whipped Top dengan susu dingin, lalu kita kocok menggunakan mixer dengan balloon attachment hingga mencapai tahap soft pick. Kedua, kita panaskan strawberry puree, Colata Glaze Strawberry, serta icing sugar hingga larut menjadi satu. Setelah itu, kita masukkan gelatin yang sudah direndam, lalu kita aduk lagi hingga rata. Setelah itu, kita campurkan dengan Hand Whipped Top yang tadi sudah dikocok hingga rata. Kita siapkan silicon mold, lalu kita masukkan strawberry mousse serta potongan pistachio sponge. Lalu kita ratakan dan kita bekukan. Setelah beku, kita celupkan ke dalam white chocolate yang sudah diwarnai, serta diberi taburan kacang pistachio dan crumblenya. Resep kita sudah selesai. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi chocotrans.com dan Instagram at chocotrans. Saya Chef Nina Berta, terima kasih.